Intro Halo, what time is it? It's time for CIMSA Happy Hour Halo teman-teman, kembali lagi ke podcast Happy Hour CIMSA bareng aku Farhan dari Standing Committee of Medical Education dan saya ditemani oleh partner saya Hai teman-teman semua, kenalin aku Anissa dari Standing Committee of Medical Education Farhan, hari ini kita mau ngomongin apa sih? Oke, jadi nih sebelumnya aku mau ngejelasin dulu Skomen Nasional tuh sekarang lagi ngadain campaign persebaran dokter di bulan Februari ini dan kita dari Skomen CIMSA UGM bikin podcast yaitu Alumni Share yang bakal ngebahas tentang persebaran dokter nih Nah, hari ini tuh kita mau ngebahas topik yang asik banget nih Nis Wah, asik? Apaan sih, Han? Ya, aku kasih tau ya Jadi kita hari itu bakal bahas tentang persebaran dokter di Indonesia Gimana? Menarik kan topiknya? Nah, selain topik yang menarik kita juga bakal kedatangan arah sumber yang keren banget nih Nis Parah, keren banget dong Iya nih, bener banget Kita bakal kedatangan dokter Dodi Rizky Nugraha Siapa nih Nis dokter Dodi? Wah, keren banget Nih, kamu harus tau ya Dokter Dodi itu dulu pernah menjabat jadi Local Officer on Human Rights and Peace CIMSA UGM tahun 2007 sampai 2008 Dan, dokter Dodi juga pernah menjabat menjadi National Officer on Human Rights and Peace tahun 2008 sampai 2009 Nah, dokter Dodi ini dokter spesialis penyakit dalam Dan, dokter Dodi juga menjadi dosen pembibing klinis FK Universitas Wadaya Gunung Jati Cirebon Yuk, langsung aja kita ngobrol sama dokternya Selamat malam dokter Dodi Halo guys, malam Farhan, Nisa Selamat malam Thanks ya Thanks sudah dipublikasikan Iya dok, keren kok dok Sebelumnya, dokter Dodi boleh mengenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya, ya Dodi Rizky Nugraha Saya FK UGM Angkatan 2006 Aktif di CIMSA juga di tahun 2007 Seperti yang dijelaskan Anisa tadi ya Jadi Lorab, kemudian jadi Norab Setelah itu saya tugas jadi dokter umum juga Sempat ke daerah yang cukup masuk Waktu itu di Bengkulu Pedalamannya Kemudian Pindah ke Kalimantan Setelah itu sekolah PPDS Penyakit Dalam di tahun 2015 Kemudian sempat juga tugas di Papua Beberapa bulan Setelah lulus saat ini saya Mengabdi di Kabupaten Cirebon Dan menjadi dosen juga Di FK Unswagati Universitas Gunung Jati Jadi dokter, karena hari ini tuh Kita akan membahas terkait Persebaran dokter nih Sekarang erat banget nih dokter Dibahas tentang keberadaan dokter Di daerah 3T Nah sebenarnya itu Daerah 3T itu apa sih dokter? 3T itu singkatan ya Terpencil Terus terluar Terus Ter apa lagi tuh satu lagi tuh ya Terdepan atau tertinggal? Tertinggal Daerah-daerah yang Susah Susah secara akses ya Akses maupun akses Transportasi maupun ya Akses internet seperti saat ini Nah Karena kita udah tau nih 3T itu apa Selanjutnya Sebenarnya bagaimana sih dok Ketersediaan dokter Di daerah 3T itu? Jadi memang Indonesia ini sangat luas ya Dan Problem kita di Pendidikan kedokteran Hasil dari dokter itu Belum bisa Mencukupi Luasnya wilayah kita Sebenarnya Akhirnya kan memang Banyak FK Yang juga Walaupun FK banyak Tapi tetep Belum bisa memenuhi Kebutuhan dokter-dokter Di seluruh Indonesia Ya idealnya Kalau Kalau dulu Saya pernah diajarin Satu dokter itu Idealnya megang Sekitar 500 orang Tapi ini gak bisa Tapi ini gak bisa Gak bisa Di Indonesia Atau mungkin satu dokter Megang lebih dari Ribuan orang Mungkin agak susah Karena kita juga Berperang melawan Pertumbuhan Manusia Indonesia itu sendiri ya Semakin banyak juga kan Sekarang Oke berarti Berdasarkan yang dokter Jelaskan tadi Penyebaran dokter Indonesia itu kan Masih kurang ya dok Ya Nah Kalau gitu Kira-kira apa ya dok Penyebabnya Penyebabnya adalah Faktor demografis Pertama Indonesia ini Kita Sangat bangga Dengan Luas Indonesia Yang dari Sabang Sampai Merauke Ya Tapi Kita juga Sebenarnya Dengan luas wilayah tersebut Ya Tantangan kita Di dunia medis Harus memenuhi Kebutuhan kesehatan Dari Sabang Sampai Merauke tersebut Jadi wilayah yang sangat luas Yang kedua Ya tadi Tidak 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 Mudah untuk menghasilkan dokter Karena memang membutuhkan Proses yang cukup Panjang Ya Kemudian dari proses yang cukup Panjang itu Kembali nanti ketika Sudah teman-teman dokter lulus Apakah Tetap bersedia Menjadi seorang klinisi Atau tidak Karena Ada beberapa opsi lagi Setelah kita lulus nanti Ada yang ingin menjadi Seperti Dosen Seperti Public health Dan Tetap ada yang bersedia Menjadi klinisi Semuanya tetap dibutuhkan Alangkah baiknya Tapi Memang Semuanya itu merata Dan kita masih Kesusahan Dan yang ketiga Adalah Tantangan kita Ketika Daerah 3T itu Sangat besar Terutama Masalah akses Kebetulan waktu yang di Papua itu Mengalami semua Jangankan listrik air Aja susah Seperti itu Terus juga Gak ada internet seperti ini Gak ada yang namanya Zoom-zooman Komunikasi juga SMS aja mungkin juga susah Waktu itu Gak ada internet Listrik juga dijatah Cuma sehari Cuma 12 jam Setelah itu mati lampu Gilir Belum bahan bakar Oke dokter Jadi Kami tuh kemarin Stalking-stalking nih Instagramnya Dokter Dodi Dokter ini Memang buat Highlight nih Tentang dines dokter tadi ya Yang di Indonesia Timur Tepatnya di Biak Papua ya dok Nah boleh gak Oh iya Itu sharing-sharing gitu dokter Nisa nyebut biak ya Saya bukan di biak ya Jadi kalau Biak itu dia masih Di bagian pantai Dari Papua Dan itu Sudah termasuk Lumayan bagus ya Bahkan dulu Biak itu menjadi Salah satu bandara Kota bandara Yang menghubungkan Dari Indonesia Mau ke daerah-daerah Oceania Jadi kalau kita bicara Papua Kita itu Ada yang namanya Papua daerah pantai Dan ada Papua daerah gunung Rata-rata Papua daerah pantai itu Dia lebih Lebih bagus ya Dari segi transportasi Lebih maju Di sana kalau tenaga medis Sudah cukup banyak Dan bahkan Banyak dari teman-teman saya Juga yang dari Papua daerah pantai itu Yang sekolah ke Jawa Untuk menjadi tenaga medis Dari dokter itu banyak Tapi kalau kita Biar bicara Tentang Papua daerah gunung Kebetulan saya Waktu itu Di kabupaten Yahugimo Jadi perjalanan Dari situ Sekitar Satu jaman lagi lah Nah jadi Ketika saya di bandara Tuh Ketemu orang-orang Papua asli Orang-orang Papua asli Teman-teman Papua di sana Mau kemana Bapak Kayak gitu ya Ditanya Saya mau ke Yahugimo Mereka sendiri kaget Wah Mau apa di sana Hati-hati Aduh Orang-orang Kekaranya kaget Iya Orang sana juga takut Orang yang Papua-Papua Daerah pantai juga Dengar nama daerah sana Itu juga serem ya Karena saya tanya Ada apa-apa Di sana Ya di sana terpencil sekali Belum ada apa-apa Dan Ya Masyarakat di sana juga Sering Bentrok Seperti itu Karena Di daerah situ Masih sering terjadi Peperang suku Antar suku Itu masih Nah akhirnya Sampai Di sana Dan bener-bener Ya Shock ya Bener-bener shock ya Di sana juga Ada Teman-teman Dari daerah Daerah Indonesia lain Kebanyakan Indonesia Timur sih Ya Dari daerah Sulawesi Yang bertugas di sana Seperti itu Ya Dan Ya Ya kaget lah Maksudnya Kita yang terbiasa di Jawa Seperti itu Yang apa-apa ada ya Sampai sana ya Makan aja tuh Mungkin kita Waduh Makan Lihat ayam goreng aja tuh Udah Bahagia banget Ya Seperti itulah Kalau pelayanan kesehatannya Gimana ya dok Di sana Pelayanan kesehatan Tetap sistemnya Sama dengan di Jawa ya Tetap ada fasilitas kesehatan Fas ke-1 ya Fuskesmas Di sana Fuskesmas Memegang peranan penting Dalam Ya sama di Jawa ya Dalam pelayanan ke masyarakat Jadi Semua bermula di Fuskesmas Kemudian Setelah itu Nanti dalam suatu Distrik Di sana namanya ya Ada satu RSUD Ya Nah Fuskesmas itu Itu udah keren banget Artinya sudah ada Fuskesmas Itu daerahnya sudah keren gitu loh Udah termasuk keren Udah termasuk maju Karena nanti Fuskesmas itu Dia punya Fus2 ya Fuskesmas pembantu Yang itu dia ditempatkan Di gunung-gunung Gitu Oh gitu Ya Jadi Saya waktu itu Di kabupaten Yahukimo Nama Nama Ibu kotanya Dekai ya Dekai Di Dekai itu Ada satu RSUD Dan ada satu Fuskesmas Nah nanti Fuskesmas ini Dia punya Cabang-cabang lagi Di distrik tertentu Nah untuk distrik itu Ada yang harus pakai Helikopter Ada yang harus naik pesawat kecil lagi Ada yang harus pakai Apa Kapal Kapal sampan tuh Perahu Perahu ketek Perahu Ya Perahu itu Itu akses yang menuju sana yang Wah luar biasa sekali itu Teman saya ada yang Yang tugasnya dia di daerah-daerah Daerah-daerah Pustu itu ya Kalau cerita Bener-bener Ya Kasian lah Artinya Di sana itu Obat-obat juga sangat terbatas Ya kan Apalagi Untuk banyak sekali Kejadian Ibu Melahirkan yang Meninggal Seperti itu Bayinya meninggal Itu banyak sekali Ini seperti itu Dan mereka Kalau butuh penanganan Yang bener-bener Pustu Tidak bisa Misalkan butuh operasi ya Atau butuh Pelayanan Penyakit dalam Misalkan saya penyakit dalam Di sana Ya itu bener-bener Berjalan jauh Sekitar 100 kilo itu Kadang jalan kaki Digotong Digotong Jadi seperti itu Yang saya itu Buka poliklinik Di sana Kadang dengar cerita Mereka itu sedih Dokter Kenapa Bukanya cepat sekali Kenapa Kenapa bukanya Cuma jam 8 Sampai jam 12 Misalkan seperti itu Karena memang setelah jam 12 Sudah sepi Kenapa Bapak Kami ini Cuma mau mendapat Parcetamol Harus jalan ratusan kilo Terus Yang jelas Kita Pasti terjamin Kita terjamin Kita di sana Sebagai tenaga medis Sangat dihormati Mereka Kita datang ke sana Sangat welcome Ya Sangat welcome Meskipun Tetap harus ada Apa ya Kewaspadaan ya Kita Karena kita kan Ibaratnya Walaupun niat kita baik Ya Kita juga di Tanah orang Yang mungkin Budaya Ya benar Ya Adat istiadat itu Sangat berbeda ya Tetap Respek ya dok ya Ya Tetap Tetap Karena Ya Ada beberapa hal Yang saya alami Di sana juga Tidak pernah saya lupakan Makanya Saya sampai Mengabadikan di Highlight IG Itu ya Biar gak lupa Ada yang sedih juga Tapi yang Orang jalan Sejauh itu Nah sebenarnya Apa sih dok Manfaat yang Sudah dokter Dapetin Setelah melakukan Program pengabdian Masyarakat ini Mungkin Ditambah lagi nih dokter Sama dokter Kenapa sih Kok pengen banget Waktu itu Yang membuat dokter Wah Aku harus banget nih Ikut pengabdian Masyarakat Yang sifatnya Tukar doang Kayak gak kepikiran Kan Gak kepikiran Kita Tengah Nah Harus ditanya Ini Ya oke Karena tipikalnya Saya juga Seneng jalan-jalan ya Seneng jalan-jalan Itu jadi Alasan saya juga Waktu Di Cipsang Ambilnya yang Skorp ya Dulu kan Skorp itu dia Awalnya kan Dia skor ya Standing committee And refugees Sebenarnya kan Jadi Memang seperti itu Mencari pengalaman Yang Sekiranya Juga itu Bisa Mengembangkan Karakteristik Dan Skill kita Di masyarakat Nanti sebenarnya sih Waktu itu sih Senangnya Seperti itu Karena Saya berpikir Kapan lagi gitu ya Kapan lagi Kita bisa jalan-jalan Seluruh Indonesia dibayarin Pemerintah Wah iya Tuduh filter Kapan lagi Dan digaji Waktu itu Pastilah Kalau masalah hak Teman-teman Gak usah Ambil pusing ya Pasti Semakin 3T itu Semakin besar Memang Tapi tentu Selain pertimbangan itu Kita juga Ada pertimbangan lain Tadi kalau bisa Memang nilai Kemanusiaan kita itu Bisa terlatih Di sana Dan jangan lupa Skill itu Akan ngikutin Ya Ternyata Di sana saya merasakan Kehangatan yang luar biasa Saya kan membuktikan Ketika seorang Minoritas Menjadi Di suatu daerah Yang saya menjadi minoritas Seperti apa Saya di sana Dan itu Tidak mungkin Saya dapatkan di Jawa Itu yang belum pernah Saya Saya dapatkan Di sana Dan kaget Saya kira Bakal ada Yang namanya Diskriminasi Atau seperti apa Even Orang Papua asli Kalau di sana Nyebutnya OPA Orang Papua aslinya Itu juga Welcome sekali Dengan kita Welcome sekali Ketika Waktu itu Kebetulan juga Ada Perang ya Perang suku Ada di foto itu Di highlight saya Itu Perang suku Oh itu Itu gak pernah Saya lupakan Soalnya Sempat mikir juga Saya juga mikir Kayaknya saya gak bisa pulang Aku sih takut Parah Terus Berarti yang Korban Dokter rawat juga Ya kalau sempat Lihat Ada saya masukin Gak ya Itu ada yang Kena panah Nah itu Agak gak nyambung Dengan Tugas saya Sebenarnya Waktu itu Saya kan di sana Ditugaskan sebagai Internis ya Penyakit di dalam Penyakit di dalam Dan tidak ada Dokter bedah Tidak ada dokter bedah Tapi ya Mau tidak mau Karena kita Ibaratnya Di sana yang paling Tau ilmu Ya Saya pasang Pasang WSD Ya Ada yang Traumatoraks Saya ya keluarin Cairan hematotoraks Ya Alhamdulillah Sudah pernah ikut ATLS Waktu itu Jadi ya Pakai banget Terus ada yang Apa namanya Kena panah Di tangan Itu kalau gak salah Saya masukin fotonya Ya itu Yang operasi Ya kita Bareng-bareng Kita kasih Bius dengan Kalau orang Bius itu Di rumah sakit Itu kan pasti Pakai yang Obat-obat yang keren Obat inhalasi Di sana Cuma ada Diazepam Sama Antinyeri Ya udah Kita kasih itu aja Pasti aja Ditidurin Yang penting Nadinya Kita pantau nih Jangan sampai beradi nih Kalau sampai beradi Dia udah kalah kabut Masukin atropin Seperti itu Terus dikasih Antinyeri Dan panahnya Orang Pak Buwa itu Jangan dikira Cuma kayak Lurus Panah kan Biar Biar Dibasih Gerigi Pas ditarik Itu kayak Ketarik gitu Kalau ditarik Pasti langsung Rusak otot Jadi harus hati-hati Ya itu Jadi Saya ngerangkap Jadi dokter bedah Dokter anestesi Waduh Ya gitu Ya tapi Ya itulah Yang saya Inginkan Ketika ke Papua Terjadi bener Biar saya lupakan Itu Ya Ya kepake lah Ilmu-ilmunya itu Kepake Ya Ya dokter Ya kalau memang Teman-teman yang punya Apa Nilai Kemanusiaan yang tinggi Ya Itu bagus Ya Itu bagus banget Nah Itu sih Berarti Teman-teman alasan Kenapa kita harus Mengabdi Khususnya Daerah 3T Jadi pertama Kalau jawaban Realistisnya Ya tadi Ya dok Sudah tahu lah ya Sudah tahu Menghindar tadi Sudah penumpukan ya Di daerah Seperti Jawa Sudah banyak Tapi ya Buat teman-teman yang Dengan ada niat lulus tadi Nilai kemanusiannya tinggi Itu juga Bagus banget sih Kan Itu juga Ya Dan sebenarnya gini Buat teman-teman dokter umum ya Bisa menjadi alasan Dokter umum Yang Ketika lulus Mau langsung ke daerah Itu bisa menjadi Nilai jual Ketika nanti Ingin Ketika nanti Ingin Melanjutkan sekolah Ke jenjang spesialis Kamu pasti secara skill Secara persiapan Baik mental Maupun Knowledge Itu bisa lebih bagus Dibandingkan teman-teman Yang ada di Kota Seperti itu Betul Terakhir nih dok Ada pesan gak dok Untuk para Masih suatu Kedokteran saat ini Agar kita-kita ini Berani untuk Memujudkan program Pemerataan dokter Karena kan Pemerataan dokter ini Kan sangat crucial Untuk peningkatan Kualitas pelayanan Kesehatan Indonesia Jadi Kalau disuruh Berpesan ya Karena memang Sampai saat ini pun Pemerintah juga Sangat susah Menghimbau Para dokter ini Untuk kesana sih Jadi Pesan-pesan spesifik Kayaknya gak ada sih Ya Gak ada Tapi yang jelas Profesi seorang dokter itu Bukanlah seorang Bukanlah sebuah Profesi yang Sederhana ya Bukanlah sebuah profesi Yang Banyak Yang Yang Cukup Kita ngobatin pasien Kemudian selesai Dapat Ucapan terima kasih Dapat bayaran Tidak sesederhana itu Ya Untuk menjadi dokter Yang berkualitas Ya Itu dibutuhkan Minimal ada Tiga sih Kalau Pesan guru saya nih Ya Pertama Adalah Attitude Ya Yang kedua Skill Ya Yang ketiga Knowledge Ya ASK ya Kalau Saya singkatnya Ask Ya ASK Attitude Skill Dan knowledge Dan knowledge Seperti itu Dan Itu semua Bisa didapat dengan Membuka pengalaman yang Selebar-lebarnya Seluas-luasnya Ya Jauh-jauh lah Kita merantau Jauh-jauh lah Kita mengencari pengalaman Insya Allah Kita menjadi seorang dokter Yang hebat Amin Ya Kalau Saya berprinsip Seperti itu Ketika ada Sebuah tawaran Yang itu Tidak bisa Terulang lagi Yang Cuma Satu-satunya Tawaran Yang Kalau kita Nggak ngambil Kita bakal nyesel Seumur hidup Maka Ambillah Itu aja sih Dan Alhamdulillah Meskipun pada akhirnya Saya saat ini Terdampar Di Cirebon ya Papua Balik lagi Ke Cirebon Iya betul Di Cirebon Dan Saya merasakan Banyak yang Sudah pernah Saya Alami Walaupun Itu juga Saya rasa Tidak ada Apa-apanya Dibanding Mungkin Teman-teman Yang Lain ya Yang sudah Bertahun-tahun Hidup di Papua Pengalaman Yang tidak akan Bisa saya lupakan Dan itu Bisa jadi Sumber cerita Juga Ke keluarga Mungkin Saya sharing Miskomedi Seorang dokter Itu Harus Senantiasa Mengupgrade Skillnya Attitude-nya Dan knowledge-nya Dan salah satunya Adalah Dengan kita Bisa mengupdate Di daerah Terpencil Itu kita Bisa Meningkatkan Skill kita Attitude Kita Kita bisa Langsung Melihat Kondisi Pasien Itu Seperti Apa Bayangkan Orang Yang datang Ke kamu 100 km Berjalan kaki Hanya minta Parsetamol Itu Ya Suatu pengalaman Yang luar biasa Yang benar-benar Iya Hanya Sampai Seperti Itu Gitu Ya Orang Yang Kita Datang Ke kita Kulitnya Terusak Banyak Banyak Padu Banyak Sisik-sisik Ketika kita Tanya Apakah Ibu tidak Mandi Saya Mandi kok Tapi pakai Sabun Sabun Apa Ternyata Sabun Rimso Jadi Seperti itu Jadi Itu yang Banyak Amazing Thing yang Saya dapatkan Kaget Wow Ternyata Mereka tidak tahu Sabun Cuci baju Sabun 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 Mandi Pokoknya Sabun Mandi Dan datang Dengan keluhan Kulit Panas Seperti itu Sabun Mandinya Buat Nyuci Sabun Badan Sabun Bajunya Buat Badan Betul Tapi itu kan Tanpa Disadari Itu melatih Skill Anamnesis Kita Oh Iya Hal-hal Seperti itu Iya kan Kalau kita Tidak Pokoknya Kalau kita Mindset Oh dokter Ada pasien Datang Gatel-gatel Dikasih Anti Histamin Selesai Iya kan Tapi Tapi dia Seumur hidup Kalau anda Cuma kasih Anti Histamin Dia akan Gatel terus Ternyata Dia gatelnya Salah sabun Jadi seperti itu Jadi Ya Benar-benar Kita Berlatih Dengan Kondisi Yang Seadanya Bahkan Tidak Ada Untuk Mengobati Pasien Tapan Lagi Seperti itu Jadi Banyak Banyak Yang bisa Didapat Jadi Tadi Ada Meningkatkan Ini ya dok Ada ASK Attitude Skill Sama Knowledge Pesan dari Dr. Dodi Wah Keren banget Nah Baik Teman-teman Banyak Sekali kan Informasi Yang kita Dapetin Selama Podcast Kali ini Nah Tadi Dr. Dodi Juga cerita nih Pengalaman dokter Waktu mengabdi Di daerah 3T Pengalamannya Yang begitu Menarik banget Dan manfaat Dari pengabdian tersebut Yang gak mungkin Didapetin Kalau Dr. Dodi ini Gak memilih Mengabdi Ke daerah 3T itu Ya bener Kalau kecoba Beda cerita Mas Ubi Ya bener Dan program Pemerintah juga Tadi kan Terbuka lebar nih Tinggal kita Siapin mental aja nih Teman-teman semua Saya Dan Farhan Ini mengucapkan Terima kasih Banyak nih Kepada dokter Dodi Karena sudah Bersedia Menjadi Narasumber Podcast Pada hari ini Sama-sama Senang bisa berbagi Oke sekian Podcast Kali ini Semoga ilmu Yang kita dapatin Pada hari ini Bermanfaat ya Teman-teman semua Saya Farhan Dan saya Anissa Mengabdi Untuk negeri Merata Untuk sejahtera Sampai jumpa Teman-teman Jangan lupa Stay safe Dan stay healthy Teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!